Ya Habib, Ya Muhammad Ya Habib, saya sudah umur 22 tahun ya Habib Tapi masih belum bertemu dengan jodoh Anak cuma bisa berdoa Tapi anak nggak mau berusaha ya Habib Karena anak takut ada salah di jalan nanti ya Habib Kalau saya berusaha, itu bagaimana? Ada amalan yang sering kita katakan dari guru mula kita Habib Salim Ash-Shatiri alaih rahmatullah Untuk mempercepat datangnya jodoh baik laki maupun perempuan Perbanyak membaca ayat Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir Ada di surat At-Tolak Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir Baca sebanyak mungkin Habib salat 10-20 kali Kemudian Anda telah mengatakan bahwa Anda nggak berusaha Nah ini kesalahan Anda Anda berusaha Anda laki ataupun perempuan Nggak ada masalah Walaupun usaha Anda jika Anda perempuan Berbeda dengan usaha ketika Anda laki Jika si penanya ini laki Maka Anda berusaha Tanya siapa perempuan-perempuan soleh yang bisa Anda nikahi Dari keluarga Dari teman Dari sahabat Dari guru Dari ulama Mereka insya Allah punya banyak perempuan soleh yang akan ditawarkan kepada Anda Jika Anda seorang perempuan Tidak ada masalah Anda mungkin ngomong Sama bibi Anda Sama paman Anda Paman saudara Sama saudara Anda Untuk supaya mencarikan Anda Tidak ada masalah itu Di Madura kemarin Ketika kita di bangkalan Malam Jumat yang lalu Ada seorang ayah datang kepada kita setelah acara pengajian Di akhirnya Taufiqur Rahman Habib anak saya sudah usia kalau nggak salah 22 atau 24 Saya lupa Belum nemu judulnya Maka kita sarankan membaca ayat ini Dan kita suruh si Bapak itu untuk Jangan nunggu Anda cari untuk putri Anda Itu kalau di kitabib orang Madura itu kurang bagus Kalau pihak perempuan mencari Kalau menurut syariat itu nggak ada masalah Maka nggak ada masalah Anda lakukan Apa jeleknya Walaupun tidak diumumkan Tidak disebarkan Nabi Allah Ya'kob Dia meminta Nabi Musa untuk menikahi putrinya Bukan Nabi Musa yang minta Nabi Ya'kob untuk nikah dengan putri beliau Tapi Nabi Ya'kob yang minta Nabi Musa untuk menikahi putrinya Tidak ada masalah Kenapa? Ketika kita punya anak perempuan Ada orang salih kita yakin anak kita akan hidup indah dengan orang ini Maka nggak ada masalah kita tawarkan So saya punya anak perempuan Insya Allah dia perempuan salih Maka mau kamu menikah dengan putri saya Itu bukan hal yang jelek Itu dilakukan oleh Nabi Itu dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Sayyidina Umar Bakar Menawarkan putrinya kepada Sayyidina Uthman Nggak ada masalah itu Jangan Anda menunggu Ya akhir Mudah-mudahan Allah siapkan di perempuan-perempuan kita Jodoh yang salih Insya Allah Jangan lupa like, share, dan subscribe